Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih masih bersama channel saya Seperti di kanan Nah, video hari ini kita akan membahas Alat apa sih yang digunakan untuk mengukur Sekaligus 3 guys Yaitu tubuh, PH, dan DO Pada budaya ikan nila merah Dan berapa optimalnya untuk Budaya ini Agar cepat tumbuh Nah, sebelum anda lihat video selanjutnya Mari anda like dan subscribe Di bawah ini Karena subscribe itu gratis guys Yuk, mari kita cek lokasinya Nah, alat yang digunakan untuk Sekaligus 3 DO dan PH Yaitu ini guys Ini bentuk luarnya Seperti kaya koper gitu guys Nah, ini namanya water quality meter Nama alatnya guys Nah, ayo mari kita buka Sekaligus unboxing Gimana Kegunaannya Dan bagaimana bentuknya guys Nah, kita taruh disini Kita cari posisi dulu guys Nah, mari kita buka Nah, ini Alatnya guys Bisa lihat Nah, ini ada Digital Water quality meter Ini ada tombol-tombolnya Untuk menyetting Ini untuk Hidupkan Hidupkan Nah, ini ada Tiga guys Ini ada DO PH Ini kurang tahu Kalau ini guys Kalau disini Ditambah ada suhunya Suhu air Nah, ini Ini bisa lihat Ini kalau hitam Ini tandanya Tandanya Kalau hitam Tersini Bemasangnya Itu untuk PH Ini sensor guys Ini kita bisa lihat Kayak apa sensornya Nah, bentuk sensornya Kayak gini Ini sensor untuk Perairan Ditinggal celupin aja Ini satu lagi Ini untuk DO DO Nah, ini Kalau hijau DO Bisa lihat Ini tinggal buka Kalau mau pakai Nah, kita Pasang dulu guys Mari kita pasang Gimana Masangnya Nah, memasangnya Cukup gampang Ini bisa lihat Kita Masukin dalam Yang warna hitam Hitam Itu PH Sudah masuk dalam Baru kita kunci Agar Kabel sensornya Tidak lepas Atau Terdeteksi lah Kabelnya ini Ini sama Ini untuk DO nya Tinggal kita Sama ini Untuk Ijo Ijo Kita masukin lagi Baru kita Kunci guys Nah, kira-kira Udah itu Kita pastiin dulu Ini Nyala Enggak Untuk Digitalnya Kadang-kadang Ada yang Habis Baterainya Nah Ini berarti Nyala Bagus Nah, mari kita Cek Ini bisa Lihat sendiri Nyalakan guys Nah, kita Ke Perairan Kanila Merah Yang pada Tebarnya Tinggi Mari kita Cek Berapa DO Suhu Dan PH Nya guys Pada Perairan Kanila Merah Ini mari kita Tutup dulu Ayo guys Kita kesana Ini kolam Kanila Merahnya Guys Bisa Lihat Masih Kecil Ini Sekitar Rp6.000 Perkolam Ini Ini Benihnya Dari Pagaden Pagaden Yaitu Subang Beda Pecampatan Dari Sini Sekitar Satu Jam Kurang Lebih Garet Nah Untuk Benihnya Ini Informasi Sedikit Itu Belinya Keciluan Guys Kalau Untuk Amannya Ukuran Kanila Merah Yaitu Satu Kilo Isi 70 Hekor Nah Ini Sistemnya Air Deras Kita Mari Cek Punya Guys Do Suhu Da Dan PH Pada Perairan Ini Nenek Guys Sudah Siap Mari Kita Cemplungkan Tinggal Celupkan Cukup Gampang Guys Untuk Mengukur Ini Nah Ini Sensornya Kita Celupkan Pada Sini Pada Perairan Bisa Lihat Nah Kita Celupkan Setelah Itu Kita Lihat Sendiri Mari Kita Hidupkan Kita Tunggu Sekitar Satu Sampai Dua Menit Agar Sensor Terdeksi Dengan Optimal Atau Bagus Kita Goyang Goyang Dikit Agar Sensor Membaca Pada Perairan Ini Guys Nah Untuk Suhu Yang Optimal Itu Di antara 14 Sampai 38 Derajat Celcius Dan Untuk PH Nya Itu 7 Sampai 8 Itu Yang Bagus Sedangkan Yang Untuk DO Nya Bitar 5 Lebih 5 Ke Atas Untuk DO Nya Pada Perairan Ikan Nila Merah Itu Optimal Dan Kita Mari Lihat Kesininya Guys Nah Ini Bisa Lihat Sendiri Ini Untuk PH Tadi Kan Saya Udah Kasih Tahu Kita PH Itu 7 Antara Sampai 8 Ini 7 7 7 12 Itu Sangat Bagus Bisa Lihat Sendiri Ini PH 7 3 Itu Suhunya Di Antara 14 Sampai 38 Untuk Optimal Nah Ini Bisa Lihat Ini Untuk Perairan Ikan 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 Merah Terus Sekitar 26 Suhunya Nah Sedangkan Untuk DO Sekitar Sekitar 5 Ke atas Nah Ini Bisa Lihat Ini Di Perairan Ikan Nila Merah Ini 11 Lebih Guys 11 5 Nah Ini Berarti Sangat Bagus Untuk Budaya Ikan Nila Merah Ini Agar Cepat Tumbuh Dan Tidak Mengalami Gangguan Pada Ikan Nila Merah Tersebut Ini Lumayan Mahal Untuk Alat Ini Guys Untuk Satu Alat Bisa Belilah Untuk Harga Motor Satu Motor Untuk Alat Ini Tapi Untuk Budaya Ini Sangat Cocok Untuk Membantu Kita Melihat Perairan Ini Sekaligus Tiga Pergunanya Guys Dalam Satu Alat Nah Sekilas Info Dari Saya Bila Bila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Nah Mari Kita Lihat Bilat Air Derasnya Gimana Sistemnya Nah Ini Sistemnya Sistemnya Dia Mengalir Airnya Mengalir Ini Ada Jaring Saring Jaring Sampah Nah Ini Sangat Bagus Untuk Cocok Kenila Merah Dan Kenila Merah Dan Ikan Mas Budaya Nah Sekian Dari Saya Bila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Sekian Terima Kasih Salam Perikanan Terima Terima Terima